Intro Saat ini saya tengah berada di Akademi Kepolisian Semarang dalam rangka reuni akbar alumni Akademi Kepolisian Angkatan pertama tahun 1968 hingga tahun 2018 yang turut dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam rangka reuni akbar alumni Akademi Kepolisian Angkatan pertama tahun 1968 Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnevian didampingi Ketua Umum Bayangkari Nyonya Tri Tito Karnevian menghadiri kegiatan reuni akbar yang dilaksanakan di Auditorium Pancasila Akademi Kepolisian Semarang Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Polo Mohamad Iqbal mengatakan kegiatan reuni akbar alumni Akpol ini merupakan pemberian motivasi dari alumni Angkatan pertama Akademi Kepolisian untuk para penerusnya sekaligus sebagai ajang silaturahmi Alumni Akpol pertama Angkatan 1968 Batalion Dharma dari sekitar 200 lebih Alhamdulillah masih sehat para guru-guru kita, bapak-bapak kita, senior kita hampir 120 lebih masih ikut pada acara ini dikandung maksud yang pertama adalah bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan untuk ikut mengabdi kepada bangsa dan negara setidaknya memberikan motivasi kepada junior-juniornya yang kedua jelas bersyilaturahmi sesama itu juga menyehatkan badan lahir dan debatin terus juga membuat umur panjang membuat umur panjang silaturahmi itu membuat umur panjang Selain itu Kapolri juga berinisiatif untuk mengundang perwakilan dari masing-masing angkatan dari tahun 1968 hingga tahun 2018 serta sekaligus untuk memperkuat soliditas bersama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas pokok fungsi dan peranannya yaitu dalam memelihara kamtipmas memberikan maksimal optimalisasi perlindungan pengayuman masyarakat serta penegakan hukum yang profesional Dari Semarang Tim Liputan Dribrata TV Salam Dribrata Selamat menikmati Terima kasih.